Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Budi, Karananda, dan teman-teman dari kelas dinamika kelompok B Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai chapter 17, yaitu Crowds and Collectives Sebelumnya, perkenalkan saya, mewakili kelompok saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri atas saya sendiri, yaitu Larissa Farzini Kemudian ada Alivia Nurbaiti, Andini Miliana, dan Xiaokia Nurzama Berikut adalah Table of Contents dari materi chapter ini yaitu sinapsis dari film 93 Days Kemudian ada juga Collectives dari LO 17.1 yaitu Collectives mengenai Forms and Features Kemudian di 17.2 ada Collectives Dynamics dan di 17.3 ada Collectives Our Groups Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinapsis dari film 93 Days ini Film ini menceritakan tentang bagaimana tenaga medis di Nigeria mengorbankan diri mereka sendiri untuk menjaga penyebaran yang lebih luas lagi mengenai virus Ebola Awal mulanya, virus Ebola ini datang ke negara Lagos ketika seorang diplomat Liberian Amerikan yaitu Patrick Sawyer tiba di Lagos dengan keadaan yang sakit Nah, setelah diselidiki dan dilihat lebih lanjut gejala yang dia timbulkan ini itu menunjukkan adanya kemungkinan terinfeksi virus Ebola walaupun dia selalu menyatakan bahwa dia tidak bersentuhan dan berkontak langsung dengan orang-orang yang terinfeksi ataupun mayatnya dan dia menyatakan bahwa ini hanyalah penyakit malaria saja tapi kemudian dokter Ameyo Adadevo atau dokter Ada dia tuh yakin gitu dengan intuisinya menyatakan bahwa si Mr. Sawyer ini terinfeksi penyakit Ebola ini gitu dan dia memutuskan untuk mengkarantina si Mr. Sawyer dan meminta staff dari rumah sakitnya untuk berhati-hati ketika merawat si Mr. Sawyer ini dan dia memutuskan untuk tidak memperbolehkan si Mr. Sawyer ini keluar dari rumah sakit tanpa seizinnya beliau gitu dan dia juga memutuskan untuk pengecekan daerah untuk membuktikan bagaimana hasil dari check lab tersebut dan hasilnya itu keluar dalam 24 jam dan menyatakan bahwa Sawyer ini positif mengidap Ebola nah begitu positifnya si Mr. Sawyer ini kemudian berita mengenai adanya pasien yang terinfeksi virus Ebola di Lagos tersebar dengan cepat dan luas dan seluruh dunia pun ikut menyiarkan berita tersebut kemudian Nigeria pun dengan cepat mulai mempersiapkan untuk epidemi Ebola ini dan Dr. Adedevo ini kemudian bertemu dengan Dr. Wasiu dan Dr. David yang mengurus tempat penanganan Ebola di Abu namun fasilitasnya itu emang kurang memadai tapi pusat medis dari first consultant medical center ini mulai meningkatkan tindakannya mengenai pencegahan dan memantau terus staff untuk tanda dan gejala Ebola kurang lebih segitu sinopsis dari film 93 Days nah saya akan mulai lanjut masuk ke materi dari chapter ini yaitu chapter 17 kurang lebih chapter 17 ini itu mengenai collectives and crowds jadi saya akan menjelaskan kelompok kami akan menjelaskan mengenai perilaku kolektif kemudian juga teori apa saja yang menunjukkan collective behavior ini terus apa yang membedakan kolektif ini dengan compliance kemudian juga kami akan menjelaskan dinamika dari collectives and crowds ini yang pertama ada collectives mengenai bentuk dan fitur pertama kita perlu tahu bentuk dan fitur dari si kolektif ini nah sebagaimana manusia telah hidup dalam kelompok-kelompok kecil sepanjang masa demikian pula mereka juga bergabung dalam kelompok yang jauh lebih besar nah pada bagian ini membahas berbagai bentuk yang dapat diambil oleh kolektif-kolektif ini berbagai jenis kolektif yang telah diidentifikasi oleh para peneliti ciri-cirinya dan kualitas yang khas dari berbagai jenis agrega sosial yang unik ini kemudian kita pasti bertanyakan apa sih kolektif itu nah kolektif itu sendiri adalah kelompok relatif besar kelompok yang relatif besar yang terdiri dari orang-orang yang merespon dengan cara yang sama terhadap peristiwa atau situasi termasuk orang-orang yang didalamnya itu menepati posisi atau lokasi yang sama juga atau disebut kerumunan kemudian fenomena ini juga terdiri atas individu yang tersebar di area yang luas atau gerakan kolektif nah disini ada contoh apa namanya kolektif behavior yang kami tangkap dari film 93 Days yaitu ketika para tenaga medis ini melakukan pertemuan mengenai pasien yang diduga terinfeksi Ebola jadi saat ini terjadi tuh si pasiennya tuh belum keluar gitu loh hasil labnya kemudian selanjutnya saya akan membahas karakteristik dari kolektif behavior ini nah menurut Bruce J. Cohen pada tahun 1992 gue menjelaskan bahwa perilaku kolektif atau kolektif behavior adalah jenis perilaku yang relatif tidak tersusun bersifat spontan, emosional, dan juga tidak terduga nah perilaku ini juga terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukukan secara tradisional tidak lagi memadai nah kemudian individu itu juga yang terlibat dalam perilaku kolektif tanggap terhadap perangsangan tertentu yang memungkinkan datang dari orang lain atau peristiwa khusus jadi dari pernyataan dari teori pernyataan dari Bruce J. Cohen tersebut kami menyimpulkan bahwa karakteristik dari kolektif adalah mereka tuh terdiri atas kelompok yang cenderung besar gitu orangnya tuh banyak gitu terus mereka tuh cenderung spontan mereka juga insidental atau apa ya hanya terjadi pada episode tertentu gitu waktu yang bertentu waktu yang dalam waktu yang tertentu gitu terus mereka juga non tradisional tidak terstruktur tidak stabil emosional dan irasional kenapa begitu? karena dari teori kontagian atau teori penularan menjelaskan bahwa jika individu terlibat dalam kerumunan atau masa maka dia tidak dapat berpikir rasional nah hal ini tuh terjadi ketika manusia itu tuh mengikuti situasi tindakan dan perilaku yang ada di dalam kerumunan tersebut gitu jadi contohnya tuh ketika kita tidak ada di dalam suatu konser musik gitu kan nah ketika kita ada di dalam konser musik tuh kan orang-orang di sekitar kita tuh pasti pada nyanyi gitu kan mengikuti si penyanyi yang ada di atas panggung nah secara tidak langsung dan tidak sadar kita tuh juga ikut nyanyi gitu loh dan kita ikut menikmati suasana acara musik tersebut terus kemudian juga ini ada salah satu contoh yang terjadi pada tahun 2020 ketika apa namanya ada antrean yang membludak di depan Grand Indonesia ketika peluncuran sepatu kompas oke selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe dari kolektif nah yang pertama tuh ada gatherings crowds dan collective movements nah gatherings sendiri tuh terbagi lagi menjadi dua ada audience dan antrean kemudian untuk crowd sendiri ada mobs dan street crowds untuk yang collective movements ada diffusions trends and social movements nah nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lanjut oleh saya dan teman-teman saya yang pertama ada gatherings gatherings atau pertemuan merupakan sekumpulan orang yang sengaja berkumpul bersama untuk tujuan yang jelas berbeda dengan kolektif lain mereka tuh memiliki batasan tujuan dan struktur yang relatif jelas di mana mereka tuh bisa menentukan bagaimana anggota harus memberi tindak tetapi durasinya ini tuh sangat terbatas nah ini adalah contoh great rings yang terjadi pada film 93 days di mana ketika lagos tuh menyatakan bahwa adanya pasien yang terkontaminasi teridentifikasi virus Ebola di negaranya yaitu kasus pertama yang terjadi di negara tersebut selanjutnya ada types of gatherings nah gate rings sendiri ini tuh terbagi lagi menjadi dua yaitu audience dan antrian nah audience sendiri adalah suatu kumpulan individu di mana di suatu area tertentu tertentu untuk mengamati suatu peristiwa atau aktivitas bergabung dengan sengaja dan mereka terikat lebih erat oleh konvensi sosial yang menentukan lokasi dan pergerakan mereka sedangkan antrian adalah suatu kumpulan individu yang menunggu giliran mereka bergabung dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan demikian sebagai anggota kolektif mereka terikat oleh norma-norma periwaku tertentu nah ini adalah contoh audiens yang PDI dalam film 93 Days yaitu ketika tadi yang pertama tuh si adanya kayak press conference gitu mengenai apa namanya orang pertama yang terkontaminasi di Lagos dan yang kedua ini adalah ketika para medis berkumpul sedangkan contoh antrian ini adalah ketika mereka mau ke bandara kalau nggak salah ini ada pengecekan suhu badan gitu jadi bisa dicegah jika suhu tubuhnya melebihi dari batas normal gitu kemudian ada ketertiban sosial dalam antrian apa sih yang mencegah antrian pecah menjadi kerumunan yang tidak tertip nah yang pertama itu perlu adanya kepentingan pribadi yang memotivasi anggota antrian untuk melindungi tempat mereka dalam antrian dari penyusup jadi kita bagai orang yang posisinya lagi ngantri itu kita perlu banget menjaga antrian kita dari adanya yang suka nyelak atau si penyusup ini jadi kita sendiri harus menjaganya dengan kuat nah selain itu selain dari diri kita sendiri adanya antrian yang preferensi jadi prosedural dalam banyak situasi dan ditopang oleh norma-norma sosial tentang keadilan dan ketertiban jadi antriannya sendiri itu terdiri atas orang-orang yang emang harus paham gitu loh kalau misalnya keadilan dalam keantrian itu penting jadi biar tetap tertip selanjutnya saya akan menjelaskan crowds atau kerumunan jadi apa sih kerumunan itu kerumunan adalah kumpulan individu yang kebetulan berada di lingkungan umum yang sama dan berbagi pengalaman dan fokus yang sama nah formasi kerumunan itu tuh biasanya terdiri atas misalnya nih contohnya orang-orang yang duduk di bangku taman berjalan di sepanjang terutuar jalan atau menunggu bus mungkin menempat di lokasi yang sama tetapi mereka tuh tidak menjadi kerumunan kecuali jika terjadi sesuatu yang menarik fokus perhatian mereka secara bersamaan gitu jika ya kalau misalnya kita lagi nunggu bus kan di lokasi yang sama tuh di halte nah ketika busa datang kan kita jadi terfokus pada satu perhatian yang sama kan itu sih busnya yang datang nah kerumunan ini tuh dapat berfungsi sebagai sinyal untuk mencari informasi dalam banyak kasus apa yang menarik bagi mereka yang berada di dalam kerumunan juga akan menarik bagi mereka mereka yang berada di luarnya nah kemudian disini ada struktur dari aksi kerumunan yaitu ada movement positioning manipulation gesticulation verbalization focalization dan orientation nah ini adalah contoh kerumunan dalam film 93 days yaitu ketika ini di tempat lokasi apa namanya tempat untuk di karantina gitu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selamat pagi siang sore malam Bapak Budi dan teman-teman saya Alivia akan melanjutkan materi presentasi mengenai MOPS terus panik dan kolektif movement serta social movement jadi untuk yang pertama ini saya akan membahas mengenai MOPS jadi MOPS sendiri ini adalah kerumunan tidak beraturan yang biasanya terjadi karena emosi nah MOPS ini sendiri memiliki empat jenis atau ada empat bentuk MOPS ini yaitu adalah celebratory MOPS trusplash MOPS aggressive MOPS dan ada riots nah untuk celebratory MOPS ini sendiri itu adalah kerumunan yang melakukan selebrasi kebahagiaan atas suatu hal dalam aspek positif seperti dengan berpelukan dan bersorak nah misalnya itu kemenangan tim jadi kayak misalnya kalau misalnya ada paslon yang menang dalam suatu pemilu itu MOPSnya itu kerumunannya itu dinamakan dengan celebratory MOPS karena dia tujuannya adalah untuk merayakan suatu kemenangan dan biasanya itu positif dan gak ada kekerasan juga lalu selanjutnya itu adalah flash MOPS nah flash MOPS ini sendiri itu adalah sekelompok besar orang yang berkumpul pada suatu waktu dan tempat untuk menampilkan kegiatan yang tidak jelas dan membingungkan yang setelah itu bubar dengan cepat nah biasanya kegiatan yang tidak jelas dan membingungkan ini itu bisa juga karena mereka itu kreatif jadi flash MOPS ini sendiri itu biasanya bentuk itu kayak nyanyian terus menari atau enggak seruan nah flash MOPS ini sendiri biasanya didistribusikan itu melalui perangkat elektronik kayak email atau postingan di social media buat ngajak orang-orang yang mau ikut gabung nah oleh karena itu biasanya orang-orang yang ikut flash MOPS ini biasanya gak bukan totally stranger gitu jadi mereka itu ada dalam satu sirkel sosial yang sama kayak misalnya dari media sosial misalnya kayak kalau di kalau yang sering ada flash MOPS itu kayak anak-anak yang atau orang-orang yang suka sama Korea kayak K-pop itu mereka menari bareng-bareng dengan tarian dari grup idola yang mereka suka itu lalu ada agresif MOPS nah agresif MOPS ini sendiri itu adalah kerumunan yang biasanya diwarnai dengan tindakan kriminal seperti perusahaan properti penjarahan pembakaran dan penyerangan kalau agresif MOPS ini sendiri itu tuh merupakan bentuk lanjutan dari celebratory MOPS jadi celebratory MOPS ini kan dia biasanya positif nah sementara kalau terlalu positif terlalu terlalu merayakan sesuatu itu bisa jadi malah lead to adanya tindakan kriminal gitu kan kayak misalnya kalau merayakan kemenangan klub bola suatu klub bola itu kadang di diwarnai dengan tindakan kericuhan gitu kayak misalnya perusahaan properti terus penjarahan pembakaran dan penyerangan nah selanjutnya itu adalah riots riots ini sendiri itu adalah MOPS dalam skala yang lebih besar nah riot ini adalah riot ini itu adalah kekacauan kerumunan yang diakibatkan oleh ulah provokator jadi kalau bedanya riot sama agresif MOPS ini walaupun dua-duanya sama-sama tindakan kriminal kalau agresif MOPS ini sendiri masih punya tujuan yaitu selebrasi untuk merayakan kemenangan sesuatu gitu kan sementara kalau riots ini nggak punya tujuan yang jelas jadi maunya itu hanya untuk membuat kericuhan saja makanya diakibatkan oleh ulah provokator lalu juga biasanya itu riots itu dijadikan ekspresi protes dari masyarakat terhadap sesuatu selanjutnya ini adalah panik nah panik ini sendiri itu efek dari MOPS yang berbentuk ketakutan dan kekhawatiran yang mempengaruhi respon tindakan seseorang atau kelompok contohnya kayak di gambar di samping ini ini salah satu scene di dalam film 93 Days itu yang dimana supir taksi yang ngebawa suster dari first medical consultant itu dia kan kena Ebola nah supir taksi ini panik karena tahu dia kena Ebola jadi dia nyuruh untuk sepasang suami istri ini segera turun dari apa namanya mobilnya dia panik banget pokoknya dia pengen keluar itu sama aja kayak respon panik dari yang escape panics nah lalu dalam panics ini ada dua bentuknya yaitu acquisitive panics dan ada escape panics nah untuk acquisitive panics ini sendiri itu adalah kepanikan yang ditandai dengan keputusasaan mencari barang kebutuhan yang dikhawatirkan akan habis biasanya terjadi kalau ada kayak pengumuman bakal perang atau kayak pandemi sekarang ini jadi sepas awal-awal pandemi itu kan semua orang heboh ke ke mana-mana ya ke supermarket buat beli banyak barang kebutuhan sehari-hari karena mereka mikir bakal lockdown dan segala macem oleh karena itu banyak terjadi scarcity atau kelangkaan karena mereka panik itu kan lalu kayak selanjutnya itu adalah escape panics nah escape panics ini sendiri itu adalah kepanikan yang ditandai dengan kesenderungan seseorang atau kelompok untuk pergi atau kabur dari situasi yang dianggap mengancam nah ini contohnya kayak yang tadi saya jelasin dimana sektir taksi itu mau pergi mau cepet-cepet pergi dari tempat tempat penanganan ebola itu karena dia takut kena juga padahal sebenarnya dia harus hati-hati juga kan karena dia udah sama aja dia udah di ada dalam satu lingkup yang sama dengan orang-orang yang keinfeksi dari ebola ini sendiri lalu selanjutnya itu adalah panic as-cue failures nah ini tuh ketika kepanikan terjadi maka akan mengakibatkan kegagalan antrian yaitu ketika kerumunan antrian itu tidak terkendali dan menyebabkan ketidak beraturan yang membahayakan contohnya kayak desak-desakan sampai injek-injekan nah panic as-cue failures ini sendiri biasanya itu ada dalam atau biasanya itu terjadi ketika nonton konser jadi misalnya pas orang-orang saking excitednya buat nonton buat ngeliat artisnya itu mereka gak sabaran buat masuk akhirnya jadi ada dorong-dorongan dan biasanya banyak yang keinjek oleh karena itu untuk mengurangi adanya panic adanya kegagalan ini perlu ada yang namanya crowd control nah crowd control ini bisa dilakukan dengan cara organizer itu harus ngedesain venue itu untuk aman dari kemungkinan terjadinya kerusuhan kepanikan ini misalnya kayak di desain venue-nya lebih besar lalu atau ada queue number jadi gak sembarangan bisa langsung masuk-masuk tapi ada urutannya sendiri lalu selanjutnya itu ada collective movement nah collective movement ini kumpulan individu yang tersebar luas melintasi ruang dan waktu yang menampilkan kesamaan dalam aktivitas reaksi minat dan lain-lain nah bentuknya itu ada tiga yaitu ada rumor mass delusions dan trans nah rumor ini sendiri biasanya itu jadi rumor ini adalah informasi yang tidak pasti yang dibicarakan oleh seseorang ke orang lainnya jadi kayak gosip juga itu rumor nah rumor ini biasanya menyebar karena dua hal yaitu kecemasan dan ketidakpastian dari situasi yang sebenarnya itu belum tentu kebenarannya nah makanya itu mereka panik kan lalu biasanya itu karena dua hal ini makanya rumor cepat menyebar lalu selanjutnya ada mass delusions nah mass delusions ini adalah pecahnya pikiran perasaan dan tindakan abnormal secara spontan dalam suatu kelompok termasuk penyakit psikogenik serta tindakan dan ide yang aneh nah mass delusions ini cara untuk menguranginya itu adalah dengan meyakinkan orang-orang bahwa masalah yang mereka hadapi ini lebih diakibatkan oleh psikologis mereka dibandingkan fisikal mereka jadi menyemangati orang-orang yang terkena mass delusions ini dengan cara memotivasi mereka dan memberitahu kalau lebih baik berpikir positif sehingga mereka nggak kena di psikologinya gitu lalu ada trends nah trends ini itu adalah perubahan mendadak namun singkat dalam pendapat perilaku gaya hidup atau pakaian dari sejumlah besar individu yang tersebar luas untuk di film 93 Days ini sendiri ada beberapa collective movement yaitu contohnya ketika rumor yang beredar di twitter yang Banky anaknya dokter ini laporan ke ibunya kalau di twitter itu banyak banget yang lagi ngomongin kalau Ebola ini udah masuk ke Nigeria lalu juga teman-temannya di chatnya itu pada ngomongin kalau di Lagos ini udah ada Ebola ini nah itu rumor karena disini ibunya aja belum pasti kalau misalnya itu emang udah ada nih kasus Ebola tapi orang-orang itu udah pada ngomongin seakan-akan itu udah ada pasti gitu lalu selanjutnya ada mass delusions nah di film ini digambarkan ketika Justina ini suster yang lagi hamil yang keguguran dia itu ngerasa kalau misalnya dia bakal meninggal setelah ngeliat ada teman-teman susternya yang terkena Ebola juga udah meninggal jadi dia ngomong it will be me next ini maksudnya adalah dia ngerasa udah udah pesimis lah kalau misalnya dia bakal meninggal lah pasti kalau kena Ebola ini pasti meninggal lalu ada juga salah satu pasien pria dia menyalahkan atasannya karena kata dia itu gara-gara atasannya ini dia bisa kena Ebola terus ada juga ketika supir ambulans itu pada gak mau atau pada mogok kerja karena takut kena Ebola juga padahal tanpa mereka jadi gak bisa ngangkut orang-orang yang kena Ebola itu kan oleh karena itu mereka diberi motivasi oleh pihak dari yang kesehatan itu bahwa mereka harus membantu orang-orang itu supaya Ebola ini bisa segera dihentikan juga nah selanjutnya ada trends trends ini sendiri contohnya itu perubahan kebiasaan saat mau naik pesawat nah biasanya kan pesawat main naik pesawat aja nah sementara kalau di sini itu mulai diperiksa suhunya terus juga tenaga kesehatan mulai menggunakan APD karena untuk menghindari terpapar Ebola nah lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai social movement nah social movement ini gerakan kolektif yang membuat usaha yang disengaja dan terorganisir untuk mencapai perubahan atau menolak perubahan dalam sistem sosial kalau contoh dalam 93 days ini sendiri social movement yang dilakukan itu adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai Ebola ini jadi di bandara itu orang-orang dari kesehatan itu membagikan selebaran-selebaran mengenai informasi apa saja tentang Ebola lalu bagaimana untuk menghindarinya dan segala macam sekian presentasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terima kasih selanjutnya saya Syauke Nur Salma akan menjelaskan The Politics of Social Movements jadi di dalam The Politics of Social Movements ini ada beberapa teori yang pertama itu adalah teori peluang politik jadi teori ini menjelaskan untuk mensukseskan suatu gerakan diperlukan pemanfaatan setiap dan semua peluang politik lalu ada teori mobilisasi sumber daya jadi teori ini menjelaskan bahwa gerakan-gerakan yang berhasil harus mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber dukungan untuk gerakan tersebut sumber-sumber dukungan ini yang pertama adalah uang yang harus dikumpulkan lalu ada peralatan perbekalan dan di dalam beberapa kasus ada juga senjata yang perlu diperoleh lalu ada rekrutan baru yang harus diakinkan untuk bergabung dan ada sekutu yang diidentifikasi lalu teori yang ketiga adalah teori framing jadi teori ini menjelaskan bahwa gerakan membutuhkan penjelasan yang berarti tentang sifat tujuan dan sasaran mereka jadi orang-orang perlu untuk tahu apa yang diperjuangkan gerakan itu dan apa yang ingin dicapainya lalu yang terakhir ada juga teknologi yang berkontribusi pada keberhasilan gerakan dengan menyediakan sarana untuk menyebarkan pesannya secara luas lalu selanjutnya ada collective dynamics nah jadi di dalam social dynamics itu yang pertama ada contagion contagion ini merupakan penyebaran perilaku sikap dan pengaruh melalui kerumunan dan jenis agregasi sosial lainnya dari satu anggota ke anggota yang lainnya nah jadi di dalam contagion ini ada yang disebut dengan lebons crowd psychology jadi lebons ini menyimpulkan bahwa kerumunan orang dapat menjadi satu kesatuan yang bertindak seolah-olah mereka itu dibimbing oleh satu pikiran kolektif jadi lebons ini percaya bahwa tidak peduli apapun kualitas individu di dalam suatu kelompok kerumunan itu akan mengubah mereka jadi mereka yang awalnya merupakan individu yang rasional dan bijaksana akan berubah menjadi pengikut yang impulsif tidak masuk akal dan juga ekstrim nah lalu selanjutnya ada contagion in collective jadi emosi individu itu cenderung menyatu dari satu waktu ke waktu ketika mereka saling berinteraksi dalam kelompok nah peniruan orang lain adalah proses yang sangat mendasar sehingga beberapa peneliti percaya bahwa neuron cermin itu akan aktif ketika seseorang mengamati tindakan orang lain dan neuron ini membangkitkan perilaku yang cocok bagi pengamat contoh dari contagion in collective ini adalah ketika ada seorang yang tertawa di dalam suatu kerumunan penonton hal ini akan merangsang tawa orang yang lainnya dan ada juga ketika sesi tanya-jawab di dalam perkuliahan ketika ada satu orang yang bertanya hal tersebut akan mendorong orang lain untuk ikut bertanya lalu yang selanjutnya ada contagion versus diffusion nah jadi difusi ini dimulai ketika informasi seperti rumor informasi tentang suatu peristiwa interpretasi emosi atau deskripsi pengalaman diteruskan dari satu individu ke individu yang lain diffusion ini berbeda dengan contagion karena contagion terjadi ketika suatu informasi tersebar dalam interaksi manusia nah jadi kalau di dalam film 93 Days itu contagion itu terjadi ketika ada seorang perawat bernama Justina dia ini awalnya takut untuk menghadapi pasien yang diduga terjangkit virus Ebola nah lalu ketika para tenaga kesehatan ini berkumpul dokter O'Herry dan dokter Adadevo mereka itu memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan agar tidak takut dan tetap bekerja semaksimal mungkin untuk menangani pasien tersebut nah jadi mereka berkata bahwa para tenaga kesehatan itu tidak bekerja sendirian dan semuanya akan baik-baik saja nah lalu contijen juga terjadi ketika berada di dalam tempat perawatan virus Ebola si dokter Adade ini dia melihat Evelyn Uco meninggal serta Justina yang terbaring lemah dan tidak memiliki semangat untuk pulih lalu si dokter Adade ini yang awalnya semangat untuk sembuh ia mengalami keraguan dan ketakutan untuk menghadapi virus Ebola lalu yang selanjutnya ada convergence nah jadi convergence teori itu merupakan penjelasan tentang perilaku kolektif dengan asumsi bahwa individu dengan kebutuhan nilai atau tujuan yang sama cenderung akan berkumpul untuk membentuk satu kelompok nah banyak penjelasan yang tentang perilaku kolektif menunjukkan bahwa orang itu tidak diubah oleh kolektif akan tetapi mereka memang sudah mirip satu sama lain sejak awal nah teori convergence ini mengasumsikan bahwa individu yang bergabung dalam demonstrasi kerusuhan gerakan atau sejenisnya semuanya memiliki karakteristik pribadi tertentu yang mempengaruhi kecenderungan kolektif mereka nah jadi kalau di film 93 days para pasien yang terjangkit virus ebola itu mereka dikumpulkan di sebuah tempat perawatan khusus dan mereka semua sama-sama memiliki keinginan untuk sembuh nah jadi ketika berada di sana mereka itu saling menyemangati satu sama lain agar pulih kembali nah selanjutnya ada relative deprivation jadi relative deprivation ini merupakan keadaan psikologis yang terjadi ketika individu merasa bahwa apabila dibandingkan dengan orang lain pencapaian hasil status pengakuan dan sebagainya mereka tidak memadai lalu yang kedua ada egoistic deprivation nah jadi egoistic deprivation ini merupakan keadaan psikologis yang terjadi ketika seseorang merasa hasil seseorang lebih rendah dibandingkan dengan hasil orang lain lalu ada fraternal deprivation nah jadi fraternal deprivation ini merupakan keadaan psikologis yang terjadi ketika seorang anggota kelompok merasa hasil kelompoknya lebih rendah dibandingkan dengan hasil kelompok lain nah selanjutnya ada deindividuation nah jadi deindividuation ini merupakan keadaan eksperiental yang disebabkan oleh sejumlah faktor input input seperti keanggotaan kelompok dan anonimitas yang ditandai dengan hilangnya kesadaran diri pengalaman yang berubah dan perilaku yang tidak biasa nah jadi psikologis Philip Zimbardo ini menjelaskan mengenai input proses output model dari diindividuasi nah jadi inputnya itu dikategorikan menjadi faktor situasional yaitu tingkat anonimitas dan ukuran grup lalu ada juga faktor yang lebih psikologikal yaitu rasa ketanggung jawab tingkat gairah dan keadaan kesadaran yang berubah karena penggunaan obat-obatan atau alkohol nah jadi di dalam deindividuasi ini yang pertama ada anonimity yaitu ketika individu bergabung dengan kolektif besar mereka akan merasa kurang dapat diidentifikasi dan rasa anonimitas ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku yang tidak akan pernah mereka pertimbangkan untuk dilakukan jika sendirian lalu yang kedua ada responsibility atau rasa tanggung jawab nah jadi anggota kelompok dapat mengalami pengurangan rasa tanggung jawab jika otoritas di dalam kelompok ini menuntut kepatuhan atau jika mereka tidak mengenali hubungan antara tindakan pribadi mereka dengan konsekuensi akhir lalu yang selanjutnya ada group membership atau keanggotaan jadi deindividuasi ini adalah proses tingkat kelompok jadi individu mungkin akan merasa tidak dapat dikenali atau tidak pasti mengenai identitas mereka akan tetapi Zimbardo menganggap keanggotaan dalam kolektif sebagai kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deindividuasi lalu yang selanjutnya ada group size atau ukuran kelompok jadi kelompok yang berukuran lebih besar cenderung menunjukkan reaksi yang lebih emosional hal ini dibuktikan dengan terdapat studi yang menunjukkan bahwa kelompok yang mungkin lebih besar adalah kelompok yang lebih kejam jadi sebuah tinjauan catatan sejarah menyatakan dari 60 kekerasan bergerombol yang menyerang dan menghukum mati orang kulit hitam di Amerika Serikat pada awal abad ini mengungkapkan bahwa ukuran mereka adalah 4-15 ribu orang tetapi gerombolan yang lebih besar lebih mungkin untuk menyerang dan lebih banyak memakan korban lalu yang selanjutnya ada erosal atau gairah jadi individu yang bergairah cenderung merespon lebih agresif terutama ketika mereka berada di dalam kelompok baik selamat siang teman-teman semuanya perkenalkan teman saya Nini dan saya akan lanjutkan presentasi yang selanjutnya jadi materi yang akan saya bahas itu tentang self-awareness kalau sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai materi deindividuasi di dalam materi self-awareness juga terdapat materi teori deindividuasi Zimbardo jadi teori ini menyatakan bahwa terdapat beberapa variable situasional seperti anonimitas dan keanggotaan dalam satu kelompok yang dalam beberapa kasus dapat mendorong perubahan psikologis pada anggota kelompok dalam teori ini juga disebutkan bahwa orang-orang yang terindividuasi merasakan sedikit kesadaran dan minimnya pengawasan diri dan dapat menyebabkan munculnya perilaku tipikal dan disini terdapat dua faktor model of the individuation yang pertama itu adalah loss of self-awareness dengan beberapa tipikal karakteristik yang pertama itu kurangnya kesadaran diri yang kedua itu kurangnya kepedulian terhadap apa yang dipikirkan orang lain dan yang ketiga adanya perasaan subjektif bahwa waktu berlalu dengan cepat kemudian faktor yang kedua yaitu adalah alter experiencing dengan beberapa karakteristik diantaranya adanya pengalaman yang tidak biasa kemudian kesadaran yang terarah kemudian juga kehilangan identitas individu secara subjektif masih di materi self-awareness jadi terdapat self-awareness itu yang bernama diner jadi diner ini melakukan experience dan dia menemukan bahwa seseorang yang terindividuasi itu biasanya menunjukkan kejelangan kesalahan diri yang lebih besar daripada seseorang yang memiliki kesalahan diri atau tidak kesalahan diri kedua seseorang yang terindividuasi biasanya mengalami perubahan yang lebih ekstrem daripada seseorang yang memiliki kesalahan diri dan berdasarkan hasil penyerti yang diingatkan dikatakan bahwa model deindividuasi dua faktor ini menyarankan bahwa kesalahan diri yang rendah dan pengalaman yang berubah dapat menyebabkan peningkatan agresivitas selanjutnya yaitu tentang positive deindividuasi ini kalau deindividuasi itu biasanya mengarah ke negatif seperti perilaku antisosial namun jika isyarat utama yang dapat menicu agresivitas dalam sebuah kondisi dihapus biasanya orang-orang dapat bertindak positif bahkan prososial dan situasi tersebut biasanya membantu orang dalam mengungkapkan perasaan yang seharusnya mereka sembunyikan tetapi perasaan ini lebih keren yang positif daripada negatif oke materi yang selanjutnya itu tentang marginals jadi teori ini membahaskan tentang perilaku kolektif dari sebuah kelompok gitu suatu perilaku dikatakan perilaku kolektif itu bukanlah semata-mata jika dia merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku kolektif itu merupakan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada dunia tidak saling kenal salah satu contoh perilaku kolektif itu adalah kerumunan dan emergent norms ini menjelaskan bahwa kerumunan itu biasanya mengembangkan standar sosial yang unik dan norma-norma unik yang dapat mendirikan pengaruh yang kuat pada perilaku mereka selanjutnya apa yang yang dikatakan oleh teori ini jadi teori norma sosial ini dia menolak salah satu asumsim dasar dari teori Lebon dan teori deindividuasi Zimbardo dan jadi teori norma sosial ini mengatakan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang konsisten dengan norma yang menunjol di situasi tersebut kemudian juga mereka tidak bertindak dengan cara yang acak dan tidak terduga melainkan mereka bertindak mengikuti contoh yang diberikan oleh orang lain dalam kelompok dan biasanya norma-norma yang muncul tersebut mungkin unik dan sangat bertentangan dengan standar masyarakat yang lebih bingung tetapi mereka dapat memberikan pengaruh yang kuat pada perilaku contoh dari teori norma ini adalah baiting crowd jadi apa itu baiting crowd baiting crowd merupakan orang-orang yang berkumpul di suatu lokasi dimana anggotanya itu meniksa maupun memancing orang lain materi yang selanjutnya itu tentang social identity jadi teori identitas sosial berpendapat bahwa dengan seorang bergabung dengan kolektif itu tidak mengarahkan pada individuasi tetapi pada perasaan diri yang terdepersonalisasi yang mencerminkan kualitas tingkat kompok daripada kualitas individu teori jadi teori identitas sosial ini mempermasalahkan salah satu asumsi inti dari teori deindividuasi kalau misalkan teori deindividuasi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang politik mengalami kehilangan identitas tapi kalau di teori identitas sosial ini mereka itu berangkapan bahwa identitas sosial seseorang itu sebenarnya diperkuat ketika mereka menjadi anggota sebuah grup selanjutnya masih di teori identitas sosial itu ada yang namanya sosial identitas dan intergroup conflicts yaitu proses identitas sosial sangat mempengaruhi anggotanya dan bagaimana orang tersebut bertindak setelah menjadi anggota kemudian juga dijelaskan mengenai individuasi yaitu jadi ada yang namanya pendekatan identitas affirmation kepada perilaku kolektif kelompok yang merasa hilang kelompok akan mencoba untuk membangun kembali identitas individu mereka kemudian material yang selanjutnya itu tentang kolektif part groups jadi di sini dibahas tentang the myth of the meeting crowd yaitu membahas tentang perilaku kolektif jadi perilaku kolektif itu bukanlah sesuatu hal yang aneh melainkan suatu upaya rasional oleh sejumlah individu untuk mencari perubahan melalui aksi bersama dan hal ini dibukung oleh salah satu tokoh yang bernama Clark McPale dalam bukunya dia menyatakan bahwa individu tidak menjadi gila karena banyak orang dia juga menyatakan bahwa individu tidak dipaksa untuk berpartisipasi dengan beberapa kegilaan dari umum dan dia juga berpendapat bahwa sebagian besar pelaku di mana anggota dari penggunaan tidak kali inklusif atau luar biasa kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang studying groups and collective dalam mempelajari teori terkait grup dan kolektif disini terdapat beberapa poin penting yang bisa diilmati diantaranya yaitu yang pertama bagaimana sebuah grup membentuk formasi yang banyak kemudian yang kedua bagaimana grup berevolusi dari waktu ke waktu yang ketiga yaitu bagaimana grup mengatur anggotanya dengan hierarchis of authority yang keempat bagaimana grup melakukan tugasnya yang kelima bagaimana grup melakukan rencana dan keputusan dan yang keenam bagaimana grup membantu anggota mereka dalam mengatur perjalanan mereka jadi sekian presentasi dari kompok kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih